Intro Seorang anak petani di Kabupaten Kepulauan Sula bernama Sulastri mengaku kecewa dengan keputusan Polda Maluku Utara yang menggugurkannya sebagai calon polwar Sulastri mengaku menempati peringkat ketiga berdasarkan pengumuman Pantuhir pada 2 Juli 2022 Namun tiba-tiba namanya disingkirkan dan diganti dengan calon bintara dari keluarga polisi Sulastri bercerita dirinya tiba-tiba dipanggil SDM Polda Maluku Utara pada Agustus lalu Saat itu ia dinyatakan gugur karena umurnya disebut melewati batas Padahal selama ini Sulastri sudah aktif mengikuti apel di Polda Maluku Utara Dikutip dari tribunews.com, Sulastri lahir pada 4 Juni 1999 Sehingga tahun ini ia genap berusia 23 tahun Kekecewaannya semakin bertambah saat mengetahui namanya digantikan dengan calon bintara lain Sulastri menyebut yang bersangkutan adalah keponakan perwira polisi berpangkat AKBP Peristiwa yang menimpa Sulastri ini bahkan sampai membuat Mabes Polri turun tangan Kepala Biro Jiansra SSDM Polri, Brigjen Pol Sandi Nugroho Mengungkapkan pihaknya akan memberikan kesempatan lagi kepada Sulastri Untuk diikutkan sebagai siswa bintara Polri gelombang kedua tahun 2022 Sementara itu, Polda Maluku Utara telah memberikan klarifikasi terkait gugurnya Sulastri Kabit Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Michael Irwan mengatakan Gugurnya Sulastri memang dikarenakan usianya melebihi syarat Menurutnya, usia Sulastri telah lebih 1 bulan 21 hari Terhitung saat pembukaan pendidikan pada 25 Juli lalu Namun, Michael mengakui bahwa pihaknya melakukan kesalahan terkait batas umur ini Dan akan melakukan evaluasi Yang menuturkan kemungkinan besar kesalahan terjadi saat penginputan data diri Lebih lanjut, Michael menepis adanya nama yang dititipkan dalam perekrutan anggota Polri ini Terkait nasib Sulastri selanjutnya Polda Maluku Utara akan mengumumkannya pada akhir pekan ini Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Jangan lupa like dan share seluruh akun